Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan pagi ini saya berada di kota Purwodading, Gopokan Tepatnya ada di desa Kuripan Yaitu ada di makam Ki Ageng Ketas Pendowo Diceritakan bahwa Ki Ageng Ketas Pendowo adalah putra dari Raten Bundan Kejauhan Atau Aryolembu Peteng Putra dari Brakertabumi Raja Majapahit yang kelima Kalaulah Kerajaan Majapahit runtuh setelah Raja yang kelima atau Prabu Brawijaya Boleh jadi Raten Bundan Kejauhan adalah Raja Majapahit yang ke enam Yang bergelar Girindra Waradhana yang memerintah Majapahit pada tahun 1478 sampai 1498 Menurut cerita babot tanah jauh bahwa Prabu Brawijaya yang terakhir beristri putri Bundan Kejauhan dan kuning dan dari pernikahan beliau berputra Bundan Kejauhan atau Aryolembu Peteng yang Kemudian Bundan Kejauhan dititipkan kepada Ki Ageng Tarop Kemudian Bundan Kejauhan dinikahkan dengan putri dari Ki Ageng Tarop yang bernama Dewi Nawangsik Dari ibu Bidadari yang bernama Nawang Lan Dari pernikahan Bundan Kejauhan bersama Dewi Nawangsik Berputra yaitu yang pertama Ki Ageng Wonosobo Dan kedua Ki Ageng Getas Pendowo dan yang ketiga adalah Dewi Roro Kasihan Ki Ageng Getas Pendowo berputra tujuh dan yang paling sulung adalah Ki Ageng Selo Sedangkan Ki Ageng Selo berputra tujuh orang Salah satunya adalah Ki Ageng Nes yang berputra Ki Ageng Pemanahan Dan Ki Ageng Pemanahan beristri putri sulung Ki Ageng Sobo Dan melahirkan Mas Ngabai Loring Pasar atau Danang Suto Wijoyo Melalui perhelatan politik Jawa Kala itu akhirnya Danang Suto Wijoyo mampu mendirikan Kerajaan Mataram Menggantikan Kasul Tanan Majang Sedangkan Tokoh utama perintis dari Kerajaan Mataram Islam Beliau adalah Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Mertane dan Ki Ageng Penjawi Mereka dikenal sebagai tiga serangkai Selain itu Masih banyak perintis lainnya Yang dianggap berjasa besar terhadap terbentuknya Kasul Tanan Mataram Seperti Pondan Kejawan, Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Ketas Pendowo, Nyai Ageng Erang dan Ki Ageng Erang Ki Ageng Made Pandan dan Ki Ageng Sobo Juga ada Ki Ageng Pak Ringan dan Ki Ageng Selo Juga Ki Ageng Nes Dan juga Masih ada tokoh lainnya Dari keturunan masing-masing mereka berperan sebagai leluhur Raja-Raja Mataram Yang mewarisi nama besar keluarga keturunan Brawijaya Majapahit Yang keturunannya menduduki tempat terhormat di mata masyarakat Dengan menyandang nama Ki Gede atau Ki Ageng dan juga Nyai Gede atau Nyai Ageng Prabu Brawijaya V Memang pernah bersemeti Dan di dalam semetinya beliau pun mendangkat wangsit Bahwa Kerajaan Majapahit akan pindah Akan tetapi Kelak yang akan menjadi Raja di Tanah Jawa setelah Majapahit Tetap masih ada garis keturunan dari Kerajaan Majapahit Yaitu keturunan langsung dari Prabu Brawijaya V Demikian cerita singkat tentang Ki Ageng Ketas Pendowo Sampai berdirinya Mataram Islam Yang dipimpin oleh Panembahan Senopati Yang punya nama asli Danang Sutawijoyo Putra dari Ki Ageng Pemanahan Bila ada kesalahan maupun kekurangan Di dalam saya bercerita tentang Ki Ageng Ketas Pendowo Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Salam Rahayu Salam Budaya Dan Salam Nusantara Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya